Jadi korbannya Nah, tadi tiba-tiba ada polisi ngerekamin dan Kemungkinan ya Lapornya kemana kalian boleh dong komen-komen di bawah Untuk melakukan laporan seperti itu tuh dimana gitu Guanya libur gitu Waduh, motor lawan arah dihalangin sama mobil dinas keren banget Weng, woy gila Rame boy Minimal kasih liket dan subscribe dululah cuy Selamat pagi, selamat pagi, 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 selamat pagi Seperti biasa cuy Selamat datang di sebuah video vlog DRTJT yang terbaru Dari Delireto, Jakarta, Tibur Sebelum mulai videonya Gua mau mendoakan kalian semuanya Sehat selalu ya teman-teman ya Sehat selalu, sehat sentosa Rezeki lancar, keluarga kalian juga sehat semuanya Dan apapun yang kalian kerjakan Dan keluarga kalian kerjakan Semuanya berhasil dengan baik Amin Menuju ke Cakung ya kan Gara-gara gue kerja di Cakung Dan tadi pagi Seperti kalian tahu ya kan Jalur yang biasanya itu muaset puol ya kan Gara-gara orang-orang yang memaksakan belok ke kanan Tapi kita orang yang ke kiri menjadi korbannya Nah, tadi tiba-tiba ada polisi ngerekamin Dan kemungkinan ya Besok gue bakal ngerekam lagi Apakah bakal macet gitu Kita lihat aja Semoga aja ya Semoga aja nih Pak polisi ya kan Segera menertibkan daerah itu ya kan Soalnya itu gak selis banget bro Kita orang mau belok ke kiri Tapi yang mau belok ke kiri Kehalang sama Yang mau belok kanan gitu Apalagi ada jalur ini kan Jalur Transjakarta Transjakarta yang mau pengen belok ke kiri juga gitu Nah, kehalang gara-gara si motor-motor ini gitu Akhirnya ada polisi tadi ngerekamin Ah, gue gak nyalain kamera sih Pas belokan tadi gue baru nyalain kamera Anjir, gue ngeliat ada polisi gitu Aduh Gue tuh seneng banget gitu loh Akhirnya Akhirnya ada yang Melaporkan dan bertindak gitu Buat temen-temen nih Ada yang tahu gak sih Kalau misalnya kita Mau ngelaporin Kepada polisi setempat gitu Ini jalanan di daerah sini Kayak gini nih Macetnya gara-gara ini Terus jalanan berlubang gitu gitu Lapornya kemana kalian Boleh dong komen-komen di bawah Untuk melakukan Laporan seperti itu tuh dimana gitu Coba deh Komen di bawah ya Hihihihihihi Oke, ini kita mau ke tengah Jadi kita ke si Honda Yaris Eh, Toyota Yaris-nya lewat dulu Ini hijau Oh iya hijau dong Mantap, let's go Oke temen-temen Ini sudah di daerah Pulau Gadung ya Gak tahu Iya, Pulau Gadung lah ya Seperti biasa Kalau hari-hari Weekday ya Ramenya puol Apalagi hari ini hari Hari Jumat ya Dan besok hari Sabtu Wisis libur Guanya libur gitu Waduh Motor lawan arah dihalangi Sama mobil dinas Keren banget Gocok anjir Wah banyak banget nih Perpolisian nih hari ini Penertiban lalu lintas kayaknya Gak tahu Gak tahu Siap-siap nih Kenal pot kita nih Wah baterainya si Blacky Baterai gak tuh? Mentang-mentang gue mau ganti ke baterai nih si Blacky Ya bensin maksudnya Bensinnya mau gue isi lagi Tapi nanti gue isinya dari tanknya si Mizu aja Kemarin gue isi Mizu tuh full tank Terus udah Si Mizu tidur berapa hari tuh Seminggu lah Seminggu gak jalan Gak sanwari gue kemarin tuh Kan Isi sekali Gua pulang kerja waktu itu Terus berangkat kerja Gue baru isi kan Isi full tank Nah nanti gue pindahin aja lah Pindahin ke sini Bensinnya Aduh tanknya Mizu Jadi gue mikirnya gini Isi Daripada gue beli bensin Banyak gitu kan Total gue beli bensin bisa 300 ribu bro Eh 250 Nah soalnya si Mizu itu kan Full tanknya itu 200 ribu Nah Blacky kalau full tanknya itu 40 ribu lebih gitu Ya 50 ribu lah gitu Bulatin aja Daripada Daripada Si punya Mizu nganggur Sudah 200 ribunya Mending 50 ribunya Gue pindahin ke sini Jadi kan di tahun tank itu Masih ada 150 ribu gitu loh Jadi gue isi bensin Di satu tank aja Gitu Ya sama aja kayak Apa Namanya tuh Kang Jual bensin Eceran jadinya Ya udah Gapapun ya kan Tapi kan gue gak buat jual lagi Buat gue pake sendiri Gitu loh Tapi Mizu tergolong Kalau pakenya kita Asal-asalan gasnya Ya boros sih Dan gue pernah rekor gitu kan Ngiseng gitu kan Si Mizu Gue berangkat Kerja Kondisinya sebatang Terus pulangnya Gedip-gedip Nyampe Ape rumah Gila Gedip-gedip Ya tanki kayak gitu Tankinya Mizu mah gede sih Kalau gak salah 14 liter deh Atau berapa ya Berapa ya Gue taruh layar aja deh Hehehe Hehehe Ngeeng Woy gila Rame boy Alah bece Kita di jalur tengah aja Di belakang Arsteriga Aduh koplingnya si Blakey Gak enak banget Sumpah Nanti lah hari Sabtu ya Bawa dia ke tempat Yamaha Oke Wuhuu Kalau gak tempat Yamaha ya Bawa ke tempatnya si Akit gitu Feeling gue sih tali koplingnya ya Tali koplingnya udah bermasalah Sumpah Ini koplingnya Blakey Kurang enak banget anjir Ini sewaktu-waktu bisa putus nih kabelnya nih Istilah dulu lah si Blakey ya Oke Nanti pulang bareng si Mizu aja Kacau bro Puh Ling Puh Initially Tak 27 21 23